Halo semua, kita berjumpa lagi dalam pembahasan bagaimana mengerjakan soal Tufel untuk pemula. Mari menyimak soal berikut ini. Latihan satu, nomor satu. Profesornya mengajar dengan latihan yang berulang-ulang sampai aku tidak tahan lagi. Jadi drill di sini artinya bisa mengebor tapi juga artinya bisa mengajar seseorang dengan road learning. Jadi bukan memakai pemahaman tapi mengajar seorang karena mengulang-ulang sampai seorang itu hafal. Tapi tanpa mengerti apa yang dipelajari. Aku mendengar, aku mendengar, dia memberi tugas, a whole lot of exercises, seluruh banyak latihan, without explaining, tanpa menjelaskan, any of the grammar rules too. Dari apapun, dari peraturan, tata bahasanya juga. I'm glad I went to the gym. I'm glad I went to the gym. Aku senang bahwa aku tuh pergi ke gym. What are the man and woman talking about? Apa yang pria dan wanita itu sedang bicarakan? Jelas sekali di sini dia berbicara mengenai pembahasan akan satu mata pelajaran. Bukan mengenai klub kesehatan, permainan, atau dokter gigi. Mari kita masuk ke pembahasan nomor dua. Two. They sell gas by the gallon here. Mereka menjual gas dengan ukuran galon di sini. Yes, and I see that the bulk food in the grocery store is sold in pounds and ounces. What are these two people most probably discussing? What are these two people most probably discussing? Apa yang dua orang ini paling mungkin sedang bahas? Nah, jelas sekali di sini yang sedang dibahas adalah mengenai ukuran, berat, dan ukuran. Ya, jadi jawabannya adalah C. Ya, dia tidak berbicara mengenai makanan dan item pangan, harga bensin, atau uang. Tiga. You should have your mail held at the post office until you get back. Good idea. I remembered to get the newspaper stopped. You should have your mail held at the post office until you get back. Ya, kamu seharusnya menyuruh surat-menyuratmu ditahan di kantor post until you get back. Sampai kamu tuh kembali. Good idea. Gagasan yang bagus. Ya, I remember to get the newspaper stopped. Aku ingat untuk menyuruh surat kabarnya dihentikan, langganannya. But I'd forgotten about that. But I'd forgotten about that. Tapi aku telah lupa mengenai hal itu. Mengenai hal itu, yaitu menyuruh surat-menyuratnya ditahan di kantor post. Apa yang dua orang ini sedang bicarakan? Nah, yang dua orang ini sedang bicarakan adalah mengenai sebuah liburan. Ya. Nah, mengapa alasannya jawabannya adalah A, karena pria itu akan tidak ada lagi, akan pergi. Maka dapat disimpulkan bahwa dia itu sedang mengadakan perjalanan. Ya. Walaupun pilihan B, C, dan D itu disebutkan dalam percakapan, tapi itu hanya mengacu pada topik utama dari pembahasan tersebut, yaitu liburan si pria itu. Yaitu dia akan pergi, dia tidak akan tidak ada di tempat. Ya, sekian untuk nomor tiga. Kita akan masuk ke nomor berikutnya. Apakah kamu tahu berapa banyak siswa yang diterima di dalam program kedokteran yang baru tersebut? Nah, aku melihat Mary di pesta tadi malam. Dan dia berkata bahwa hanya ada enam mahasiswa yang masuk atau diterima. Apa yang dua orang itu sedang bicarakan? Nah, jawabannya adalah A. Ya, jawabannya adalah di sini adalah A. Ya. Jawaban di sini adalah A. D. Mengapa jawabannya adalah D? Karena mereka di sini berbicara mengenai new doctoral program, yaitu program kedokteran yang baru. Jadi dapat disimpulkan bahwa mereka sedang berbicara mengenai program kelulusan. Karena structural program itu berarti menyatakan program kedokteran, yaitu menyatakan gelar kedokterannya. Ya, jadi di sini dia lagi membahas mengenai program graduate-nya, program kelulusannya, yaitu yang mendapatkan gelar dokter di dalam hal ini. Saya membuat permohonan untuk program pertukaran beasiswa ke Eropa pada tahun ini. Tapi aku tidak dapat pergi karena aku menjadi sakit. Itu sayang sekali. Nancy pergi ke Inggris tahun lalu. Dan dia berkata bahwa program pertukaran Nancy itu pergi ke Inggris adalah sebuah pengalaman yang luar biasa. Apa yang pria dan wanita itu sedang bicarakan? Nah, di sini adalah mengenai sebuah program pertukaran siswa yang dibicarakan di sini secara persis. Six. The chairs in that lecture room are really uncomfortable. You said it. Kursi di dalam tempat perkulian ini Perkulian itu sungguh tidak nyaman. Lalu pria itu berkata, You said it. Kau mengatakannya. Berarti wanita itu setuju. You said it. Nah, berarti artinya wanita itu Nyatakan dia itu setuju. Ya, kau mengatakannya. Berarti kamu itu benar juga artinya. They're so small that my children wouldn't even fit in them. Ya, kursi-kursinya itu begitu kecil. Sehingga bahkan anak-anakku pun tidak akan muat di dalam kursi itu. Ya, berarti ini menyatakan suatu perbandingan. Bahkan anaknya pun tidak muat, apalagi orang tuanya. Apa yang pria dan wanita itu sedang bicarakan. Jelas sekali di sini sedang membahas kursi yang mereka duduk di dalamnya. Yaitu C. Yaitu the chairs they are sitting in. Seven. I've had it with my computer. I lost another paper when I tried to save it on a disk. Ya, I've had it with my computer. Artinya, aku sudah kapok pada komputerku. Ya. I've had it with my computer. Yaitu, aku sudah kapok dengan komputerku. Kalau kita berbicara mengenai, I've had enough of money. Aku sudah kapok akan uang. I've had enough of chopsticks. Aku sudah kapok akan sumpit. I've had enough of knives. Berarti, aku sudah kapok. Saya sudah kapok akan pisau. Karena mungkin kita terluka dikarenakan pisau itu. Di sini dia berkata, I've had it with my computer. Aku telah kapok akan komputerku. I lost another paper when I tried to save it on a disk. Aku kehilangan satu kertas makalah lagi. Supaya ditulis. Ya. When I try to save it on the disk. Ketika aku berusaha untuk menyimpannya ke dalam disk atau harddisknya. You have to do something about that. Kamu harus melakukan sesuatu mengenai itu. You have to do something about that. Why don't you try over at Computer World? Why don't you try over at Computer World? Mengapa kamu tidak berusaha mencoba di tempat yang bernama Computer World? What are the two people discussing? Apa yang dua orang ini sedang bahas? Nah, jelas sekali di sini mereka sedang membahas mengenai komputer si wanita tersebut. Eight. I was late for class because I couldn't find a parking space. Saya terlambat ke pembelajaran, mata kuliah, dikarenakan aku tidak dapat menemukan sebuah tempat parkir. It's because of registration week. Ini dikarenakan akan minggu registrasi. Aku menyetir keliling-keliling selama hampir setengah jam, sebelum aku menemukan satu tempat parkir pada pagi ini. Apa yang dua orang itu sedang bicarakan? Nah, yang di sini sedang bicarakan adalah mengenai situasi parkir di tempat yang mereka bicarakan. Nine. I really like Dr. Smith. Aku sungguh menyukai Dr. Smith. But I can't say as much for her TA. But I can't say as much for her TA. Tapi aku tidak akan menyatakan hal yang sama bagaimana untuk TA-nya, yaitu Teaching Assistant. Asistennya yang membantu mengajar. Sally? Sally? Oh, TA-nya yang bernama Sally? Oh, she's okay. Oh, dia tuh nggak masalah sih. As long as you go to class and get the lab reports in on time. As long as, asalkan, you go to class, kamu menghadiri mata kuliahnya, and get the lab reports in on time, dan mengumpulkan laporan laboratoriumnya, get the lab reports in, artinya mengumpulkan. On time, tepat pada waktunya, what are the men and women discussing? What are the men and women discussing? Apa yang pria dan wanita itu sedang diskusikan? Setelah sekali, disini mereka sedang membahas mengenai Teaching Assistant, yaitu, yang dikatakan TA, Teaching Assistant, yaitu, Asisten Mengajar. I used to bring my lunch to school when I was working in the chemistry department. I used to bring my lunch to school. Aku dulunya membawa makan siangku ke sekolah. But now that I bring my lunch to school when I was working in the chemistry department. When I was working in the chemistry department, ketika saya atau aku sedang bekerja di Departemen Bagian Kimia. But now that I'm a full-time student. But now that I'm a full-time student. Tapi sekarang saya adalah seorang siswa sepenuh waktu. I just eat at the snack bar. I just eat at the snack bar. Aku hanya makan di tempat yang bernama snack bar. Me too. Aku juga. It's too hard trying to get everyone ready in the morning at my house. It's too hard. Sangat sulit lah. Trying to get everyone ready untuk membuat setiap orang itu siap. In the morning, pada pagi hari. At my house, di rumahku. Apa yang pria dan wanita itu sedang bicarakan? Nah, di sini mereka sedang berbicara mengenai soal makan siang di kampus. Ya, sekian untuk video pembahasan akan hopeful listening part A. Have a nice day. And don't forget to keep watching, share, like, and subscribe. Thank you. Thank you.